You're watching UNICEF Community Television. Flu Burung Flu Burung, dua kata yang membuat seluruh penduduk dunia ketakutan, termasuk mereka yang tinggal di kota Cerebon. Kalau saya dengar tentang masalah virus flu burung yang ada di benak saya, sangat takut dan sangat mengerikan sekali. Soalnya saya juga dengar bahwa virus flu burung ini untuk saat ini belum ada obatnya. Rasa was-was untuk pribadi tentunya itu sangat penting sekali. Kalau saya pribadi mendengar nama flu burung, tentunya saya boleh dikatakan gimana ya, takut lah. Takutnya penyakit yang sangat berbahaya sekali bagi kita. Tentunya memang itu. Dan untuk pencegahnya tentunya kita harus berjaga-jaga kebersihan terutama. Kebersihan di lingkungan rumah sendiri maupun di lingkungan luar. Bagaimana sebenarnya penduduk hidup berdampingan dengan virus H5N1 yang ada di pekarangan rumah mereka? Apa yang mereka lakukan saat flu burung mengancam lingkungan mereka? Pak Suyatna dan keluarganya telah mendengar tentang penyakit flu burung. Mereka khawatir unggas peliharaan mereka juga akan terinfeksi virus tersebut. Saya kira memang jenis penyakit ini katanya sebelum ada obatnya. Saya juga memang merasa takut, cuma saya tetap berusaha untuk pencegahannya karena saya juga senang melihara unggas ini. Saya kira sebelum ada flu burung memang kita biasa-biasa saja. Tidak terlalu panik ya. Biasa setiap hari juga saya rutin melakukannya seperti ngasih makan pagi ataupun sore biasa. Ya memang setelah ada flu burung juga saya sangat khawatir sekali. Terus saya coba apa yang dianjurkan oleh pemerintah seperti ngasih makan dengan teratur ataupun ngasih vaksin di rutin setiap dua bulan sekali saya kasih. Itu sudah saya lakukan pas memang ada flu burung ini. Sebelum ada flu burung memang kita belum tahu juga pencegahannya seperti apa. Tapi setelah ini pemerintah terus di infotainment juga saya sering melihat seperti ini, caranya pencegahannya juga seperti ini. Ana lebih berhati-hati saat memasak daging dan telur dan juga saat dia harus bersentuhan dengan unggas peliharaannya. Ana juga kini lebih berhati-hati dalam merawat anggota keluarganya. Ini saya tidak boleh anak-anak masuk ke kandang. Masalahnya ada pelu burung saya takut. Mengandangkan unggas adalah salah satu cara terbaik melindungi diri Anda dan keluarga dari risiko terinfeksi flu burung. Saat Anda membeli unggas baru, pisahkanlah dari unggas lama, paling tidak selama dua minggu. Informasi tersebut disebarluaskan oleh para kader tanggap flu burung. Ya, sudah tiga bulan berjalan. Setiap satu minggu sekali di sini diberikan penyuluhan dari rumah ke rumah untuk kita membersihkan kandang unggas untuk pencegahan flu burung. Terus itu ada penyuntikan setiap tiga bulan sekali. Sudah berjalan. Sangat penting bagi anak-anak Anda untuk tidak melakukan kontak dengan unggas. Sekitar 40 persen korban flu burung adalah anak-anak. Oleh karena itu, penting sekali bahwa kita semua mengikuti cara-cara pencegahan flu burung yang tepat. Rapi tes digunakan pada saat terjadi kematian unggas. Itu yang cukup besar. Itu bisa digunakan rapi tes. Jika hasilnya menunjukkan positif, itu maka akan dimusnahkan untuk lingkungan sekitar. Baik itu di kandang maupun lingkungan sekitar rumah. Kemudian jika hasilnya negatif, maka akan dialokkan ring vaksinasi. Artinya dilakukan vaksinasi terhadap unggas-unggas yang ada di sekitar kandang tersebut. Memusnahkan unggas sakit adalah kunci keberhasilan pencegahan flu burung. Perlu dipastikan bahwa saat memusnahkan unggas, haruslah dengan cara membakar dan menguburnya. Karena dengan cara itulah, pencegahan penyebaran virus flu burung dilakukan. Semua anggota masyarakat harus paham bahwa jika Anda menunjukkan gejala flu, demam tinggi, dan kontak dengan unggas, periksakan diri ke puskesmas. Sangat penting agar masyarakat mengerti tentang flu burung. Para kader di Cirebon sedang berusaha keras untuk mencapai target tersebut. Setelah kami mendapatkan pengalaman dari hasil loka karya, kami dan teman-teman dalam rangka langkah-langkah pencegahan keburung telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti sosial hasil kemasyarakat, melalui ngobrol-ngobrol, juga menyebarkan selebaran-selebaran, terus pendataan-pendataan umpas di tiap-tiap RW, bersama-sama dengan kader vaksinator melakukan vaksinasi dan penyebrotan kandang. Penting sekali bagi semua orang untuk memahami resiko terjangkit flu burung. Karena para ahli khawatir bahwa suatu saat nanti, virus flu burung akan menyebabkan wabah flu yang akan menewaskan jutaan orang. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.